Halo, sahabat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku Bahasa Inggris kelas 7, halaman 47 dulu ya. Udah? Oke. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kata kerja atau verb yang berkaitan dengan regular activity atau aktivitas yang dilakukan secara terus menerus or fact atau juga fakta. Nah, sekarang kita diminta nih untuk menentukan dari kata kerja yang diberikan ini dia menggunakan verb yang seperti apa gitu ya. Nah, kita ingat-ingat lagi ya kalau di video sebelumnya. Nah, kalau pronoun atau subjectnya itu berupa singular atau satu orang, satu entitas, satu gitu ya. Itu maka menggunakan verb atau kata kerja dengan tambahan SIS di belakangnya. Nah, contohnya kan kemarin Budi likes playing badminton. Nah, ada S-nya. Asal katanya dari like menyukai karena ini Budi, Budi itu satu orang, maka menggunakan likes. Ada S di belakangnya. Nah, kita diminta nih apakah kata kerja ini ada S-nya atau enggak gitu. Yuk, kita langsung mulai aja. Number one. Galang and his friends go to school every day. Galang dan temannya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, galang and his friends. Kalau dilihat dari subjectnya, galang and his friends. Disini udah ada galang and his friends. Dan teman-temannya. Nah, teman-temannya disini kita bisa tahu bahwa temannya itu lebih dari satu dari friend. Ada S-nya di belakang jadi friends. Nah, galang plus teman-temannya. Otomatis kan itu pasti lebih dari satu orang. Maka menggunakan go aja tanpa SIS. Nah, beda halnya kalau misalnya galang pergi ke sekolah. Nah, galang kan sendiri. Maka harus goes. Jadi, jawabannya disini number one adalah go. Oke, kita lanjut. Number two. Sinta and Tamara play badminton in the park every Sunday. Sinta and Tamara play badminton in the park every Sunday. Sinta dan Tamara bermain badminton di taman setiap hari minggu. Nah, disini ada Sinta dan Tamara. Nah, otomatis Sinta dan Tamara itu lebih dari satu orang. Nah, itu menggunakan kata kerja yang tanpa S ya. Maka disini adalah play. Play aja. Kecuali kalau misalnya Sinta bermain badminton gitu. Nah, maka kita menggunakan play ada S-nya. Maka jawaban nomor dua adalah play aja. Oke, number three. Made practice basketball in the school basketball court. Nah, jadi Made berlatih bola basket di sekolah. Di lapangan basket. Nah, disini karena Made adalah satu orang. Maka harus ada tambahan S-nya. Maka disini adalah practices. Practices. Oke, number four. Tono swim with his friends every Sunday. Tono swim with his friends every Sunday. Tono pergi berenang ya. Dengan teman-temannya setiap hari minggu. Tono pergi berenang. Karena tononya itu sendiri di sini ya. Meskipun di belakangnya ada his friends. Tapi kan itu bukan subject. Jadi sebenarnya tono itu sendirian di depan. Pronounnya adalah tono. Maka verbnya atau kata kerjanya harus ditambahkan S. Jadi di sini jawabannya adalah swims. Oke, lanjut number five. Ahmad bike to the soccer field to watch his friends play. Ahmad bike to the soccer field to watch his friends play. Nah, Ahmad mengendarai sepeda ke lapangan sepak bola untuk menonton temannya, teman-temannya bermain. Nah, di sini meskipun ya dia menuju ke teman-temannya. Tapi pronounnya atau subjectnya itu hanya si Ahmad. Maka jawabannya adalah harus ditambah S. Jadi di sini adalah bikes. Ahmad bikes to the soccer field to watch his friends play. Oke, lanjut number six. Nina and Salma walk together to school every day. Nina and Salma walk together to school every day. Nah, subject atau pronounnya di sini. Subjectnya ya. Berupa Nina and Salma. Nina and Salma berarti lebih dari satu orang. Nah, berarti dia ada dua orang dan tidak perlu ada S-nya. Maka Nina and Salma walk together to school every day. Nah, sama number seven. They win the sport competition for junior high school student. They win the sport competition for junior high school student. Mereka memenangkan olahraga, kompetisi olahraga untuk SMP. Nah, di sini they. They ini menunjukkan pronoun yang menunjukkan lebih dari satu orang. Mereka. Maka, verbnya harus win. Lanjut, number eight. Danny bring a bottle of water to prepare for his soccer training. Danny bring a bottle of water to prepare for his soccer training. Danny membawa sebuah botol air untuk mempersiapkan pelatihan sepak bola. Nah, karena di sini subjeknya adalah Danny yang cuma satu orang, maka harus ada S-nya. Maka, jawabannya adalah brings. Atau, Danny brings a bottle of water to prepare for his soccer training. Oke, itu dia pembahasan mengenai simple present. Atau verb yang biasanya pada aktivitas regular or fact. Jadi, aktivitas yang sering dilakukan atau juga fakta. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di-like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.